Lalu pertanyaannya, siapakah sosok wayang orang pada uang pecahan 100 gulden ini? Dan sosok wayang siapakah yang diperankannya? Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi sekutar uang kuno Uang kertas seri wayang adalah merupakan uang kertas keluaran The Javacer Bank Yang memiliki desain utama bergambar wayang orang Uang ini beredar di Hindia Belanda atau nama wilayah Indonesia pada masa kolonialisme Belanda Uang ini bertahun 1933 sampai dengan tahun 1939 Uang seri wayang adalah termasuk uang kuno favoritnya para kolektor uang kuno Sehingga uang seri wayang ini banyak diburu oleh para kolektor Uang seri wayang ini menjadi primadonanya para kolektor uang kuno Karena memiliki desain yang indah, dibuat dengan sangat cermat dan detail Sehingga memberikan kesan yang unik, indah, artistik, elegan dan bernilai seni sangat tinggi Tak hanya para kolektor uang kuno, masyarakat biasa pun banyak yang mengakumi keindahannya Tak hanya karena memiliki penampilan yang sangat cantik Nominal yang lengkap dan faktor kelangkaan Juga menjadikan uang kertas kuno seri wayang ini Harganya kian hari kian melambung tinggi Dan di video kali ini Kita akan mereview uang kuno kertas seri wayang pecahan kelima Yaitu pecahan 100 gulden Ada fakta menarik apa saja dibalik uang pecahan 100 gulden ini Silahkan disimak videonya sampai selesai Agar tidak ada informasi menarik yang terlewatkan Namun sebelum kita lanjut video ini Yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe Dan ketarkan tombol media Agar supaya sobat youtube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan semoga sehat selalu Dimudahkan urusannya Dilancarkan pesikinya Amin Baik kita mulai saja mereview uang kuno kertas pecahan 100 gulden seri wayang Namun sebelum kita mulai Saya mohon maaf Karena uang yang saya gunakan untuk mereview ini adalah uang repro Bukan uang asli Uang ini saya gunakan hanya sebagai bahan pembelajaran saja Karena saya belum memiliki Uang pecahan 100 gulden seri wayang yang asli Uang seri wayang pecahan 100 gulden memiliki ukuran yang sangat besar Yaitu berukuran 184 mm dan lebar 104 mm Coba bayangkan kalau ukuran uangnya saja sebesar ini Kira-kira ukuran dompetnya besarnya seberapa ya Pada bagian depan atau bagian official mata uang memiliki kombinasi beberapa warna Antara lain, warna ungu, coklat, hijau, merah, oranye, biru, putih, dan lain-lain Pada bagian tengah atas terdapat lingkaran kosong Yang apabila diterawang di dalamnya terdapat watermark atau tanda air Menurut buku Katalog Uang Kertas Indonesia atau disingkat Kuki Bahwa gambar watermark pada uang ini adalah Gambar patung Hindu Namun informasi tersebut adalah informasi yang keliru Karena sebenarnya watermark tersebut bergambar patung manjusri Yaitu seorang bodhisattva dalam tradisi agama Buddha Mahayana dan Buddha Fajrayana Pada sisi kiri dan kanan atas lingkaran tersebut Terdapat angka 100 sebagai nilai nominal uang ini Yaitu 100 golden Di bawah lingkaran terdapat teks bertuliskan The Javaset Bank Yaitu Bank swasta di era kolonialisme Belanda Yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank Indonesia Kemudian di bawah teks The Javaset Bank terdapat teks berbahasa Belanda Yang bertuliskan Betal Ancunder Hundred Golden Yang artinya membayar kepada pembawa uang 100 golden ini Kemudian di bawahnya terdapat teks bertuliskan Batavia dan tanggal di cetaknya uang ini Tanggal cetak lainnya juga ada di bagian samping kiri dan kanan gambar utama Dicetak dengan tinta berwarna hitam Kemudian di bawahnya terdapat pasangan tanda tangan Sekretaris dan Presiden The Javaset Bank pada waktu itu Pada pecahan 100 golden ini hanya ada satu variasi saja untuk pasangan tanda tangannya Yaitu Jesse Van Weyvren dan Gigi Battingha Wichel Yang menjabat sebagai Sekretaris dan Presiden DJP pada tahun 1937 hingga tahun 1939 Uang pecahan 100 golden Nederland ini kental dengan nuansa Indonesia Yaitu dengan ditampilkannya desain wayang orang pada bagian depan atau bagian offer seuang ini Wayang orang sendiri merupakan kebudayaan asli Indonesia Namun mengambil kisah dari epos Ramayana dan Mahabharata dari India Wayang orang digolongkan ke dalam bentuk drama seni tari tradisional Sebutan wayang berasal dari bahasa Jawa kuno berarti bayangan atau hayalan Dan orang yang berarti manusia Jadi wayang orang adalah sebuah pertunjukan Wayang yang pelakunya adalah manusia Mungkin desainer uang ini sangat mengagumi budaya wayang Indonesia Atau mungkin hanya sebagai alat propaganda Belanda untuk menarik simpati rakyat Indonesia kepada penjajah Belanda Namun apapun alasannya kita harus tetap mengapresiasi karya seni dalam desain uang kertas seri wayang ini Karena dengan ditampilkannya gambar wayang pada desain uang kertas golden tersebut Kesenian wayang orang mulai banyak dikenal di seluruh dunia Dan kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya menjaga, mencintai, melestarikan seni budaya wayang Dan bisa mengambil pelajaran serta nilai-nilai positif yang ada pada kisah-kisah dalam lakon pewayangan tersebut Uang pecahan seratus golden ini memiliki gambar utama Yaitu dua orang penari wayang orang pria Yang berada di sisi samping kiri dan kanan mata uang Pada bagian sebelah kiri terdapat gambar penari wayang pria yang sangat gagah Menghadap ke kanan Sedangkan sosok wayang orang di sebelah kanan menghadap ke kiri Lalu pertanyaannya Siapakah sosok wayang orang pada uang pecahan seratus golden ini Dan sosok wayang siapakah yang diperankannya Menurut situs museum kemedikbud menyebutkan Jika gambar tokoh wayang orang pada uang pecahan seratus golden seri wayang Pada bagian sebelah kiri mata uang adalah sosok Arjuna Sedangkan pada gambar utama di sebelah kanan mata uang adalah sosok Prabu Krishna Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabrata Arjuna adalah seorang ksatria anggota Pandawa yang gagah berani dan hebat dalam hal memanah Selain itu Arjuna mempunyai wajah yang tampan dan hati yang lembut Sedangkan tokoh Prabu Krishna sering disebut sebagai titisan dari Dewa Wisnu Karena tokoh Krishna sering dianggap sebagai tokoh pemelihara perdamaian dan pengendali keadilan Selain itu Krishna dikenal sebagai lambang kesejahteraan umat di Jakarta Semesta Krishna juga dikenal mempunyai keahlian berbicara Fasih, taktis, diplomatis, disegani kawan maupun lawan Dan untuk tokoh Arjuna-nya dari bulan gambar tokoh Arjuna yang saya telusuri di berbagai galeri situs internet Gambar yang paling mirip adalah gambar foto wayang orang yang ada di Museum Nasional Farm Weire Kulturen di Belanda Dimana sosok Arjuna tersebut diperankan oleh seorang bangsawan dari Yogyakarta Yaitu pangeran Arya Adikusomo Sedangkan untuk gambar wayang Di sebelah kanan yaitu tokoh Prabu Krishna Dugaan saya diperankan oleh Kanjeng pangeran Haryo Suryo Sukianto Yang sebelumnya juga memerankan tokoh Prabu Krishna Pada gambar uang pecahan 25 golden seri wayang Namun jika sobat youtube ada yang mengetahui secara pasti Siapakah tokoh pada uang pecahan 100 golden ini Silakan memberikan pendapat dan informasinya Di kolom komentar Kemudian di bawah gambar utama terdapat nomor seri Nomor seri tersebut terdiri dari dua huruf Diikuti lima angka di belakangnya Untuk prefik awal nomor seri pada uang pecahan 100 golden seri wayang Terdiri dari tiga prefik saja Yaitu prefik huruf I, K, dan L Prefik I hanya 9 jenis Yaitu prefik awal I dengan prefik keduanya huruf R sampai Z Sedangkan pada prefik awal huruf K dan L terpakai semua Kecuali prefik kedua huruf J dan K Dan untuk prefik yang berawalan huruf M belum pernah ditemukan Dan untuk tanggal C tak berkisar dari tanggal 7 Februari 1938 Sampai dengan 22 April tahun 1939 Terdapat masa kosong selama satu tahun antara prefik LT sampai dengan LV Tetapi di mana perhaliannya masih belum jelas Bila diasumsikan semua prefik di atas terpakai Dan juga semua nomor seri dari 00001 sampai dengan 0999 terpakai Maka kita bisa menghitung perkiraan jumlah populasi uang ini Yaitu 57 prefik kali 9 tambah 24 tambah 24 Kali 9999 sama dengan 569943 lembar Atau genapkan saja sekitar 570 ribu lembar Jumlah tersebut kurang lebih hanya sepertiga dari jumlah pecan yang sama seri JPEGUN Tidak heran harga pecan ini jauh lebih mahal dibandingkan pecan 100 gulden JPEGUN Perbandingan antara cetakan tahun 1938 Tidak sebanding dengan yang bertahun 1939 Perbandingannya sekitar 12 berbanding 1 Mungkin karena ketidaktahuan maka sampai saat ini tidak ada perbedaan harga antara keduanya Tetapi bila dilihat dari perbandingan yang tidak seimbangan tersebut Pecan yang bertahun 1939 seharusnya berharga jauh lebih mahal Dari desain depan kita beralih ke desain bagian belakang mata uang ini Pada sisi bagian belakang atau bagian divisor Didominasi warna coklat, merah, hijau, biru, dan orange Bagian belakang uang kertas pecan 100 gulden Dihiasi dengan relip borobudur yaitu relip bunga teratai dan burung Serta motif vas bunga Dan pada bagian tengah atas terdapat ruang kosong tempat watermark Di sisi kiri dan kanan atas dan juga bawah Terdapat angka 100 sebagai nilai nominal uang ini Pada sisi kiri tengah terdapat teks undang-undang Hukum keuangan Berbahasa Jawa Dan beraksara Jawa Hono Joroko Kemudian di sisi sebelah kanan tengah Berbahasa Melayu dan beraksara Arapegon Sedangkan di bagian bawah tengah Kiri berbahasa Belanda dan beraksara Latin Sedangkan di sebelah kanan bawah Terdapat teks berbahasa Cina dengan menggunakan aksara Kanji Kemudian di sebelah kiri dan kanan teks undang-undang Bagian bawah terdapat gambar relip singa Asia Yang juga menjadi referensi singa pada lambang kerajaan Belanda Foto diambil dari situs badan warisan budaya Belanda Wang kertas ini merupakan bagian dari koleksi museum nasional kebudayaan dunia Wang ini dicetak secara massal oleh perusahaan percetakan Johan NCD & Zonen atau disingkat Jazz Yang berkantar pusat di kota Harlim, Belanda Wang seriwayang pecah 100 gulden ini dirancang oleh Mr. Karel Adolf Lein Saset Seorang seniman senior asal Belanda Selain melukis seriwayang, beliau juga merancang undang-undang gulden Merancang uang gulden Nederland Bank Salah satu mahakaryanya adalah uang kertas di Netherlands Bank Pecah 100 gulden tahun 1944 Mr. Lein Saset adalah seorang seniman multitalentas Selain merancang uang kertas, beliau juga sangat ahli Mendesain furniture, batik, karpet, poster, lukisan, dan lain sebagainya Sebenarnya Lein Saset membuat desain ini untuk digunakan pada uang kertas pecahan 1000 gulden Tetapi karena Dewan Bank DJP sangat menyukai desain gambarnya Sehingga Dewan Bank memintanya untuk menggunakan desainnya pada uang kertas pecahan 100 gulden ini Jika pada uang pecahan 1000 gulden, gambar penari wayang orangnya menghadap ke depan Maka pada uang pecahan 100 gulden ini, gambar penari wayang orangnya menghadap ke samping Selain itu alasannya, karena uang kertas pecahan 100 gulden ini lebih banyak beredar dibandingkan dengan uang pecahan 1000 gulden Uang ini beredar pada masa kolonialisme Belanda Namun sesudah Indonesia Merdeka masih digunakan hingga beberapa tahun kemudian Dan sebagian menjadi korban kebijakan Gunting Safruddin pada tanggal 19 Maret tahun 1950 Dan kemudian uang ini digantikan dengan uang seri federal 1 bertahun 1946 Dan uang seri federal 3 bertahun 1948 Pecahan ini cukup sulit ditemukan apalagi yang dalam kondisi UNC atau kondisi yang sangat bagus Kebanyakan kolektor uang kuno, apalagi kolektor pemula, sangat sulit untuk memiliki pecahan 100 gulden ini Selain keberadaannya yang cukup sulit ditemukan, harga uang pecahan ini terus mengalami kenaikan Barangkali sobat youtube ada yang menyimpan Uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya bisa menghubungi nomor WA saya Yang tertera di kolom deskripsi, siapa tahu harganya cocok Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas pecahan 100 gulden seri wayang Yang dilansir dari berbagai sumber Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menambah kecintaan sobat youtube semua terhadap uang kuno Indonesia Jika ada kritik dan saran silahkan menulisnya di kolom komentar Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis Dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya Terima kasih sudah mampir di channel uang kuno official dan menyimak video ini hingga selesai Mohon maaf jika ada informasi yang keliru Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam nemismatik Sukeng rahayu, sukeng setuluran Salam nemismatik 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 Terima kasih.